pemandangan yang sangat indah Assalamualaikum halo teman-teman ketemu lagi sama aku Masya Allah ya di awal video udah disambut dengan pemandangan yang sangat indah gimana nih kabarnya teman-teman hari ini apakah sudah beres-beres atau sedang beres-beres juga atau yang sedang pada shopping gitu ya karena mau lebaran gimana nih kabarnya ya mudah-mudahan kabarnya juga sehat lancar rezekinya dan segala urusannya dimanapun teman-teman berada amin amin nah teman-teman ini aku mau lanjut video aku ngambil video ini sesudah sahur dari sahur aku udah gak tidur lagi pokoknya banyak banget kerjaan tadi tuh ya yang teman-teman lihat di awal video tadi cucian aku banyak banget cucian piring dan ini juga cucian baju banyak banget kebetulan hari ini jadwal nyuci baju setelah 3 hari gak nyuci yang di ember yang aku pilihin ini cucian khusus punya aku dan si emas kalau yang di bak tadi itu udah dicuci ya teman-teman semalamnya aku nyuci pas habis buka puasa tinggal menjemur oke teman-teman ini sambil muter ya jadi kita tinggal lagi sambil nyuci piring tadi tuh separuh aku ngebersihin kotorannya ya dari piring-piring sisa-sisa makanan dan ini lanjut aku mau misahin kotorannya lagi ya biar apa biar nanti kalau nyabunin tuh gak terlalu berminyak banget gitu gak boros sabun ya teman-teman kalau teman-teman gimana tim yang mana nih yang dibersihkan dulu atau langsung sambil disabun gitu mau bagaimanapun caranya yang penting bersih ya teman-teman kalau aku sih gitu aja ini karena banyak banget kotorannya ya sisa-sisa makanan gitu makanya aku tuh ngebersihin dulu dari sisa-sisa makanan baru aku sabun nah ini tuh udah selesai dibersihkan dari sisa-sisa makanan tinggal aku sabun deh sambil nunggu cucian gitu ya teman-teman jadi aku sambil nyuci piring deh biasanya tuh aku tuh habis buka puasa ya nyuci piring gitu pokoknya aku bersih-bersih gitu cuman semalam tuh kayak lempoh gitu badan kayak capek banget gitu makanya agak tertunda nyuci piringnya terus ketambahan sama yang buka sahur ini jadinya yaudah menumpuk kayak yang teman-teman lihat tadi ya di awal video nah ini udah selesai nyuci piringnya maksudnya udah selesai nyabunin tinggal kita cuci-cuci gitu ya seperti biasa seperti biasa videonya banyak aku sekat-sekat karena ini durasinya kuanjang banget teman-teman di luar tuh udah mulai terang jadi aku buka dulu ya tirai tirai ajaibnya lihat tuh udah terang banget ya ini tuh sekitaran jam 6 lewat mungkin jam setengah tujuan kali ya aku lupa pokoknya yang jelas masih pagi alhamdulillah nyuci piringnya sudah selesai ini mau aku langsung tata di rak piring biar langsung kering aja gitu ya dan sorenya saat mau memasak tuh udah rapi gak ada cucian piring yang masih tengkurup di saringan tinggal dipakai lagi gitu dan ini apa cucian aku sepertinya sudah selesai tinggal nanti kita jemur ya teman-teman dari jam 3 aku bangun tuh teman-teman udah gak pernah apa udah gak tidur lagi udah gak ada istirahat ya kan sampai sekarang nih kenapa aku bangun jam 3 tuh karena banyak yang dipersiapkan kalau sahur tuh harus bikin energen yang satu minta wedang jahe yang satu minta ini itu aduh pokoknya rempong lah pokoknya banyak yang dipersiapkan jadi sebenarnya makanya tuh mendekati mau imsak gitu jadinya yaudah bangunnya jam 3 kalau teman-teman sahur tuh bangun jam berapa ada yang sama gak sahurnya tuh bangunnya jam 3 kayak aku boleh ya teman-teman komen-komen biar kita samaan nah teman-teman ini udah selesai ngejemurnya yang punya si emak sama si bapak tinggal nanti kita lanjut punya aku sama punya si emas banyak banget kan teman-teman dia tuh sampai menjerebebeng di sampayan alias dijemuran nah karena dijemuran yang tadi yang tali tuh gak muat jadi yang punya aku tuh aku gantung yang gini aja teman-teman karena kan ada gantungan juga ya ada hanger tuh lihat punya aku juga banyak segini banyaknya ya ampun masih ada lagi ini di bagian sebelah sini ini tuh kira-kira 4 harian aku gak nyuci kalau punya si emak tadi tuh sekitar 3 harian gak nyuci jadinya yaudah digabung jadi menumpuk seperti itu apa namanya turun semua gitu dari lemari nah ini dalamnya juga sampai penuh keliling satu payung gitu ya gantungan payung pokoknya mengkeliling alhamdulillah nyuci nya sudah selesai teman-teman tinggal nanti apalagi ya di luar kita lihat dan ini cuacanya juga agak mendung-mendung mudah-mudahan gak hujan kalau sempat hujan nih wah aku nangis soalnya ini baru juga selesai nurunin ya masai hujan gitu lucu dong nanti langsung guguruku alhamdulillah ya ini sudah selesai nyuci nyuci piring juga sudah selesai sudah beres sudah ditata tuh piringnya sudah ditata mudah-mudahan teman-teman juga pas nonton aku sedang menyantai sedang menyantai sedang santai-santai gitu nah ini ada apa nasi ya buat ikan yang tadi aku syuting tuh ikan ikan lelek ya buat pakan ikan dan lanjut teman-teman ternyata halaman aku tuh lihat menis sampah pisan balak itu itu tuh koleyang alias daun pohon matoa yang kering-kering pada berjatuhan dan ini minta disapu ya sudah belum istirahat ini ya teman-teman aku mau lanjut nyapu-nyapu sebenarnya mata aku tuh udah apa ya udah sepet banget pengen tiduran pengen istirahat lah pokoknya soalnya belum istirahat sama sekali dari jam tiga itu ini aku nyapu sekitaran jam tujuhan ya teman-teman pokoknya udah mulai siang gitu itu juga di depan tuh ada si gude tetangga dia sedang bersih-bersih juga alhamdulillah nya ya ini tuh halamannya gak terlalu luas dan sampahnya juga gak terlalu berat ini tuh sampahnya cuman daun-daun kering berjatuhan dari pohon matwa tuh jadi kita nyapunya gak terlalu berat nah ini aku nyapunya tuh pake sapu kerek namanya kalau di kampung aku gak ada kalau di kampung teman-teman ada gak sapu kayak gini ini tuh sapu khusus untuk dirumput sepertinya ya dulunya ini rumput rumput jepang gitu teman-teman cuman sama emas diambil rumput jepangnya dimatikan disemprot terus diganti pake rumput ini ini rumput golep golep apa bahasanya ditanam ini ya ini bawanya dulu tuh ngambil sedikit dari rumah ponakan terus ditanam jadi lama-lama banyak seperti ini sebenarnya cantik juga ya tuh lihat alhamdulillah nyapu-nyapunya sudah selesai teman-teman tuh sebagian kan masih ada ya rumput jepang yang punya si emak di depan halaman rumah si emak tuh rumput jepang tuh kayak gitu tapi kalau di halaman rumah aku nih rumput apa golep golep gitu ya alhamdulillah sudah rapi tamannya ternyata hari ini melelahkan banget karena kerjaannya sangat banyak dari nyuci nyuci piring dan lain-lainnya teman-teman terima kasih ya yang sudah ngikutin kegiatan aku dari pagi sampai sekarang dari subuh lah ya sampai sekarang nih terima kasih yang sudah ngikutin yang sudah nonton ya semangat ajalah walaupun lagi puasa juga ya mudah-mudahan berkah oke teman-teman mungkin videonya cukup disini cukup sampai disini dulu nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa bahagia bersyukur dan jangan lupa puasanya ya jangan sampai bolong kita ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya ini habis ini aku mau ngasih makan ikan ikan aku pada ngapung-ngapung semua dia minta makan saatnya minta makan saatnya dikasih makan oke deh teman-teman aku ucapin terima kasih lagi ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum dadah aduh 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 aduh